Intro Pol Residab terima kunjungan dari Direktur Risersi Narkoba Polda Sulawesi Selatan, Kompes Pol Darmawan Afandi SJKMM bersama rombongan dalam rangka asistensi dan administrasi Jumat 11 Agustus 2023. Dalam kunjungannya, Direktur Risersi Narkoba Polda Sulawesi Selatan bersama rombongan disambut ke Pol Residab AKBPR Winsha SIK, didampingi Wakapol Residab, Kompol M. Akib bersama PJU Pol Residab. Kegiatan asistensi dan administrasi yang berlangsung di ruang VIKON, MAPOL Residab dihadiri oleh Kabak Ops Pol Residab Kompol Nasri Esos, Kasat Narkoba AKP Arham Gusdiar SIK, serta seluruh personil Satres Narkoba Pol Residab. Pusat pelaksanaan asistensi dan administrasi di MAPOL Residab, Direktur Risersi Narkoba Polda Sulawesi Selatan, Kompes Pol Darmawan Afandi SIKMM, didampingi Kapol Residab AKBPR Winsha SIK, dan Kasat Narkoba AKP Arham Gusdiar SIK, Camat Maritengai Andi Surya Praja Hadiningrat SHMH, Lura Pangkajene Iwan Darmawan SE, kunjungi posko Kampung Bebas Narkoba Malam Pue di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengai. Pembentukan Kampung Bebas Narkoba Malam Pue ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolri yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, serta sebagai tempat untuk memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kompes Pol Darmawan Afandi SIKMM menjelaskan pembentukan kampung tangguh bebas narkoba ini merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Sementara Kapol Residab AKBPR Winsha SIK mengatakan kegiatan pengecekan Posko Kampung Bebas Narkoba Malam Pue ini dilakukan untuk memastikan seluruh alat komponen pendukung dalam Posko Kampung Bebas Narkoba ini berfungsi dengan baik. Dari Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrab, Erwin Parolai mengabarkan.